Yang kedua kita masuk ke outliers. Kalau kita nemuin data banyak banget, selain novelty ya, apa sih yang perlu kita tahu? Outliers, ada nggak sih hal-hal anomali di data itu yang muncul gitu, dan itu bisa jadi satu bahan cerita. Biasanya kayak gini itu pakai teknis filtering atau sorting juga bisa kalau di Google Spaceship atau di Microsoft Excel gitu. Bisa jadi misal yang angka yang terbaik, yang terkecil, terendah, terburuk, yang paling miskin kalau misalkan itu angka kemiskinan, atau kalau misalkan kita ngomong rasio gini, indeks gitu, ketimpangan yang paling besar itu ada di mana gitu, atau bisa jadi data-data yang lain sesuai jenis datanya. Ini saya mau cerita soal kejadian bencana banjir di Indonesia, lokal data pernah mengolah data ini dan melihat ada kecenderungan, Jawa Tengah itu lebih tinggi daripada yang merah itu misalkan Jawa Timur. Terus DKI Jakarta. Ini kan outliersnya apa kalau dilihat dari sini. Lihat coba garis warna orange di sini, itu dia meningkat dari 2013, 2014, 2015, 2016, 2017. 2015 sempat turun ya, tapi kemudian di dua tahun setelahnya naiknya drastis banget. Itu outliers, itu anomali yang mungkin jarang ditemukan gitu. Contoh lainnya juga ini, penderita skizofrenia gitu. Di seluruh Indonesia berdasarkan provinsinya, ada di Bali, Bali itu paling tinggi, Jogja dan Nusa Tenggara Barat. Ini satu bentuk outliers atau the highest numbers orang yang menderita skizofrenia kalau di konteks ini. Tapi kemudian yang menjadi diskusi adalah, bisa jadi ini tuh data ini meskipun ada outliersnya seperti itu, tidak bercerita tentang apa-apa gitu. Ya itu cuma angka aja, maksudnya gimana? Nah, bisa jadi itu adalah oversimplification atau itu penyederhanaan yang berlebihan gitu. Misalkan kita balik lagi ke sini, skizofrenia di Bali, di Jogja dan Nusa Tenggara Barat tinggi gitu. Tapi ketika saya wawancara, ini yang perlu harus dilakukan oleh semua wartawan ketika mereka mau memenulis artikel data adalah verifikasi data. Kalau kita tidak punya dua data yang mau ceritakan hal yang sama, verifikasi selanjutnya adalah wawancara Narsum, eksport buat melihat konteksnya. Karena tidak, karena wartawan saya yakin bukan dewa yang mengetahui segala topik dan bisa membaca semua data dengan interpretasi yang sahih. Makanya kita harus tanya eksport yang lebih paham soal itu gitu. Untuk kasus ini, ini waktu itu saya yang mengolah bersama teman saya dan saya yang menulis. Kemudian, ketika saya melihat data seperti ini, saya tidak langsung percaya sih sebenarnya Bali yang paling tinggi. Emang kenapa Bali, ada apa dengan Bali, kenapa bisa Bali lebih tinggi? Ketika saya wawancara ke pakar kesehatan mental gitu, beliau mengatakan bahwa ini itu datanya tidak bisa dibaca seperti itu dan tidak bisa diartikan serta-merta bahwa penderita skizofrenia paling tinggi ada di Bali gitu. Karena bisa jadi dan yang terjadi adalah ketika disurvei masyarakat di Bali, Jogja, dan di beberapa provinsi yang lain dengan angka yang lebih tinggi, mereka sudah sadar betul apa itu penyakit skizofrenia, apa itu dan bagaimana cara menanganinya. Dan mereka sudah mulai terbuka dengan penyakit tersebut. Jadi ketika disurvei apakah ada anggota keluarga yang menderita skizofrenia, mereka mengatakan iya. Dan banyak-banyak bermunculan seperti itu. Itu yang terjadi gitu. Kita harus paham betul konteksnya seperti apa dan jangan langsung menjustifikasi dan meng-oversimplify bahwa Wah ternyata Bali paling tinggi, berarti Bali itu wilayah yang rawan gangguan mental. Enggak juga, kita harus tahu konteksnya seperti apa gitu.